Tugas gabungan dari unsur TNI dan Sapo PP Kopaten Bandung Barat, Rabu Malam, membubarkan pengunjung dan menutup paksa tempat hiburan karaoke yang didapati masih buka dan banyak didatangi oleh pengunjung. Sejumlah pengunjung pun didapati dan mengabaikan prokes saat menikmati hiburan di tengah penerapan PPKM Darurat. Kendati telah diberlakukan tidak operasional selama PPKM Darurat, namun ada saja tempat hiburan yang bandel untuk melanggar imbauan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan PPKM Darurat demi menekan penyebaran COVID-19. Salah satunya sebuah tempat hiburan seperti Venturi dan Family Karaoke. Saat petugas gabungan menyambangi tempat tersebut didapati banyak pengunjung yang sedang menikmati hiburan karaoke. Tak menunggu lama, petugas pun bertindak dengan membuarkan pengunjung dan memberi peringatan keras kepada pihak tempat hiburan untuk tidak beroperasional saat pemberlakuan PPKM Darurat, terlebih para pengunjung mengabaikan prokes. Meski sebelumnya pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah melayangkan surat penutupan selama PPKM Darurat, namun pelaku usaha masih mengabaikan instruksi pemerintah daerah dengan masih membuka tempat hiburan. Mereka masih melenggang-lenggang, tidak mau merasa salah, masih buka. Maksudnya perlu ketegasan dari pihak-pihak terkait kita. Itulah fungsi dari sinergitas hingga penyimpinan daerah. Mereka selesai, mori dan mungkudu untuk menentukan PPKM Mikro Darurat. Lagi si pengelola ini, jasa KP Senturi ini melakukan kegiatan kembali ya, dengan kapasitas jumlah pengunjung yang perusahaan diketahui ya, kurang lebih 15 orang nih jumlah pengunjung nih kurang lebih. 15 orang tadi ya? Pengunjung itu 15 orang, bus pengelola, jadi 15 orang, pengunjung pengelola, 5 orang, jadi 18 orang. Nah, dari sisi ketentuan PPKM Mikro Darurat, apalagi ya, Darurat. Dan juga, urat edaran Bupati Bandung Barat, bahwa jasa hiburan tidak boleh. Selain tempat karaoke, petugas pun membuarkan pengunjung di Venturi Resto & Cafe dan memaksa tempat tersebut untuk segera ditutup.